Akademisi dan cendekiawan muslim Prof. Ajumardi Azra lahir pada 4 Maret 1955 di Lubuk Alung, Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Semasa hidupnya banyak kenangan yang dilalui bersama sejumlah tokoh. Ada banyak jasa yang dikenang para sahabat akan sosok Ajumardi Azra. Berikut bentuk duka mendalam yang disampaikan para sahabat Prof. Azra dalam Breaking News TV One pagi tadi. Kita betul-betul kehilangan karena beliau adalah seorang cendekiawan, budayawan, kemudian sejarawan dan juga ahli ilmu-ilmu sosial dan juga ahli ilmu keislaman yang tidak hanya diakui reputasinya di tingkat sejawat di Indonesia tetapi mancar negara seluruh dunia. Bahkan terakhir sebelum meninggalkan Malaysia, beliau mengundang temannya yang dari Jerman untuk bicara banyak yang berkaitan dengan perkembangan keilmuan di Indonesia. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa, kehilangan kita. Saya kira beliau ini derajatnya dari segi kemampuan keilmuannya sama dengan sudah sama bahkan lebih senor-senornya. Karena kalau saya boleh nyebut misalnya alhamdulillah Pak Punta Wijoyo di bidang sejarah dan juga Pak Taufik Abdullah. Dan ini mudah-mudahan akan segera muncul lah Azumardi Azumardi Azra muda yang memiliki kemampuan setara bahkan melebihi dari beliau. Saya ingin menyampaikan duka cita yang sangat dalam untuk Prof. Azumardi. Karena orangnya sangat sederhana sekali, persikiran sangat luas, kuat sekali apa namanya nih keislaman tapi juga nasionalismenya. Itu kombinasi yang bagus banget dan ingin melihat bangsa kita maju, terbuka cara berpikirnya terhadap dialog dengan segala macam kelompok. Prof. Azumardi juga menerima gelar Sir dari Ratu Elizabeth karena dia itu dapat Commander of British Empire, CBE. Itu istilahnya gelar yang paling tinggi lah yang diberikan oleh Ratu Elizabeth kepada orang asing ya. Jadi dia berhak memakai gelar Sir. Yang lain yang pernah yang pernah dapat gelar Sir dari Ratu Elizabeth itu nggak bisa pakai gelar Sir. Karena Prof. Azumardi dihormati sebagai pemikir muslim yang terbuka, yang sedar, dan semangat kemanusiaannya tinggi sekali. Ya, almarhum tokoh besar, semua kita kehilangan. Beliau tidak hanya tokoh nasional tapi juga tokoh internasional. Beliau selalu membawakan Islam menjelaskan kepada semua kalangan bahwa Islam itu agama yang senantiasa menjunjung tinggi harkat derajat martabat kemanusiaan. Jadi itulah kenapa beliau sangat fasih bicara tentang keadilan, bicara tentang hak asasi manusia, tentang kebebasan berekspresi, berpendapat, tentang demokrasi, hukum, dan lain sebagainya. Karena beliau menyadari betul bahwa esensi agama itu adalah bagaimana sisi-sisi kemanusiaan itu tidak tercerabut dari setiap kita. Dan itulah mengapa meskipun beliau seorang cendikia di bidang sejarah peradaban Islam, tapi beliau juga fasih berbicara tentang persoalan-persoalan dunia. Cara berpikir beliau yang wasotiah, yang tengah, yang modera. Dan saya kira moderasi yang ditampilkan oleh Prof. Asumardi Asra itu dalam semua aspek yang lain, tidak hanya dalam kaitannya dengan relasi antara misalnya Islam dengan negara. Terkait dengan RKUHP misalnya, beliau sebagai Ketua Dewan Pers mendatangi fraksi satu persatu sebelum akhirnya kami terima secara resmi di Komisi 3 untuk menyampaikan pandangan dunia pers, dunia media terkait dengan sejumlah pasal yang dinilai bisa mengancam atau mengganggu kerja-kerja jurnalistik dari media. Saya juga sering membaca tulisan beliau, terutama bagaimana demokrasi, Islam, dan Indonesia ini bisa menjadi role model bagi negara-negara demokrasi lainnya di dunia, terutama yang kita tahu sangat beragam seperti Indonesia ini. Dan tentu nilai-nilai keislaman juga sangat kompetibel dengan demokrasi yang baik dan bermartabat. Jadi sekali lagi kita semua kehilangan berduka atas berpulangnya salah satu tokoh sendikiawan muslim Indonesia. Semoga beliau, husnul hotimah, diterima segala amal ibadah dan kebaikannya. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, kelapangan jiwa. Semoga bisa melewati masa-masa sulit ini. Badi juga mengenal dekat Profesor Dr. Azubardi Azra. Kebetulan ketika saya masih aliah di Surakarta, nama beliau mulai muncul setelah pulang dari Kolombia dan postdoctoral di Oxford Uni. Jadi nama beliau muncul di Jurnal Ulmul Quran. Jadi salah satu yang memotivasi saya datang ke IIN Jakarta saat itu, masih IIN belum. Jadi IIN adalah Profesor Dr. Azubardi Azra. Jadi beliau punya banyak amal jariah termasuk transformasi IIN ke IIN yang kemudian direplikasi oleh banyak IIN seluruh Indonesia. Itu adalah kontribusi Profesor Azubardi Azra. Termasuk pula menyekolahkan banyak sekali dosen-dosen muda, luar negeri, kebarat, termasuk saya dan banyak sekali kolega. Bagian dari proses pemoderna pendidikan selam. Dan memotivasi agar anak-anak santren punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tinggi.